Artis CCM Entertainment kembali mendapatkan peringatan boykot usai lakukan kolaborasi dengan brand yang pro dengan Israel. Setelah Hand City mendapatkan aksi boykot dari penggemar karena berkolaborasi dengan produk minuman Starbucks. Kini giliran SPA mendapatkan peringatan boykot dari penggemar internasional setelah berkolaborasi dengan McDonald's. Melalui unggahan ex seorang OPE selaku penggemar SPA ini layangkan boykot. Pada tanggal 1 Juli, McDonald's Jepang telah mengumumkan bahwa mereka berkolaborasi dengan SPA. Video dengan durasi 30 detik tersebut telah memperkenalkan berbagai produk McDonald's termasuk McAfee. Namun, kolaborasi SPA dengan McDonald's Jepang justru mendapatkan respon negatif dari penggemar internasional. Bagaimana tidak? Karena pemilik waralaba Mc Donald's telah berikan dukungan kepada tentara Israel dengan menyumbang ratusan ribu makanan. Yang dimana hal tersebut dilakukan oleh Mc Donald's ketika keadaan krisis yang telah dihadapi oleh warga Palestina. Hal tersebut membuat penggemar internasional termasuk pelayangkan aksi boykot dengan kirimkan protes ke SM Entertainment. OPE mengungkapkan bahwa idola mereka yakni SPA tidak ingin terlibat kerjasama dengan brand pro-Israel seperti Mc Donald's dan Starbucks. OPE juga mengatakan bahwa seruan boykot tersebut dilakukan terus-menerus oleh penggemar internasional di media sosial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!